Halo teman-teman, selamat datang kembali di Putri Isti Channel Teman-teman, aku lagi jaga pintu nih, jaga pintu furniture shop Siapa tahu kebuka ya kan? Dan semoga saja malam ini atau besok Tapi kalau nggak malam ini atau besok berarti minggu depan ya teman-teman Tapi semoga minggu ini ya update-nya Aku udah nggak sabar nih, lihat lantai yang kedua Bakal ada perlengkapan bayi, ada perlengkapan kamar Dan juga aku melihat ada juga perlengkapan dapur yang ada kulkasnya nih teman-teman Ini kan seperti gambar kulkas ya Ya semoga saja ya teman-teman, makin lengkap saja di lantai yang kedua furniture shop ini Oke teman-teman, di video kali ini aku akan memberikan info dan bagi-bagi tips menghemat bermain avatar work Khususnya untuk pembelian paket ya teman-teman Nah aku punya tipsnya nih, supaya teman-teman lebih hemat Nah bagi teman-teman yang penasaran, tonton sampai selesai ya teman-teman Jangan nonton setengah-setengah dong Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Terima kasih dan jangan lupa komentarnya ya Oke teman-teman, yuk langsung saja Untuk langkah yang pertama Di sini teman-teman harus mengamankan akun Jadi teman-teman harus mendaftarkan akun Pazoo Avatar World ini lewat email ya teman-teman Caranya gimana Kak Putri? Nah caranya seperti ini nih Dan ini hanya bisa dipakai oleh teman-teman yang sudah pernah membeli paket Pazoo Avatar World ini ya teman-teman Jika teman-teman sudah membeli satu paket saja Teman-teman bisa mendaftarkan lewat email Supaya tidak hilang ya paketnya Oke caranya adalah klik ground up ya teman-teman Dan setelah itu kita masukkan tahun lahirnya Nah ini tahun lahirnya ini harus di atas 17 tahun ya teman-teman Dan ku ketik 2000 saja Oke setelah itu klik account Terus masukkan alamat email Dan buat passwordnya Tapi jika teman-teman sama sekali Belum melakukan pembelian apapun Itu ini tidak ada ya teman-teman Jadi tidak bisa didaftarkan Jadi pendaftaran email ini Hanya untuk teman-teman yang sudah melakukan pembelian paket di Avatar World ya teman-teman Nah teman-teman masukkan emailnya ke sini nih Setelah itu teman-teman bikinlah password Nah cara membuat password adalah Satu Yang pertama harus ada huruf besarnya ya teman-teman Yang kedua harus ada huruf kecilnya Dan yang ketiga harus ada angkanya Jadi itu dicampur ya Misalnya Anissa A nya itu depannya besar Belakangnya itu kecil Terus ada tulisan Satu, dua, tiga Itu misalnya ya teman-teman Itu terdiri dari Ada yang pertama itu huruf besar Yang kedua itu campuran huruf kecil Dan yang ketiga itu ada angkanya Nah seperti itu Cara membuat passwordnya ya teman-teman Setelah itu kita tinggal Check in aja atau masuk ke akun kita Kapan saja Dan ini yang penting nih Email ini Atau akun yang sudah terdaftar ini Bisa dikaitkan dengan tiga HP Jadi yang untuk melakukan pembelian Itu di HP yang utama HP yang pertama ini ya teman-teman Jadi teman-teman cukup membeli paket Di HP yang pertama Dan jika teman-teman pengen menghemat Teman-teman silahkan Akunnya itu Untuk bersama-sama Kedua teman yang lainnya Supaya bisa lebih hemat Caranya adalah Teman-teman tinggal Membagi harga paketnya Dengan dua orang teman yang lainnya Jadi lebih hemat kan Kita bisa berbagi akun Atau bikinlah akun bersama Nanti bikin email bersama Passwordnya itu tiga orang saja ya teman-teman Terus setelah itu Di HP yang kedua Dan HP yang ketiga Nanti paketannya itu sudah Otomatis masuk dan gratis Jadi untuk pembelian paketnya Itu di HP yang pertama ya teman-teman Untuk di HP yang kedua Dan yang ketiga Itu sudah otomatis Paketannya yang kita beli Di HP yang pertama itu masuk ya teman-teman Nah nanti seperti inilah contohnya Niku sudah mengaitkan Kedua HPku yang lainnya nih teman-teman Nah ini untuk HP pertama ku Yang HP utama ya teman-teman Ini ku pakai Poco F3 ya Terus yang kedua Ini HP jadulku nih Jadi ku kalau punya HP itu Nggak pernah di jual nih teman-teman Jadi ku simpen aja Jadi ku kaitkan dengan HPku yang dulu nih Nah ini sudah aktif Dan HP yang ketiga Ini ku sudah mengaitkan dengan HPku nih teman-teman Jadi disini maksimal Ini hanya bisa mengaitkan untuk 3 HP saja Jadi intinya gini nih teman-teman alurnya Pertama teman-teman harus sudah melakukan pembelian Walaupun satu paket saja Kedua Setelah teman-teman melakukan pembayaran Teman-teman baru bisa mendaftarkan dengan email Supaya akunnya itu nggak hilang Jika teman-teman menghapus game avatar world ini ya teman-teman Dan supaya paket pembeliannya itu nggak hilang Dan setelah itu Masukkan email dan buatlah password Dan password yang benar adalah Terdiri dari satu huruf besar Dan ada huruf kecilnya Dan juga ada angkanya Itu urutannya ya teman-teman Silahkan digabungkan saja Dan setelah itu Jika teman-teman pengen melakukan pembelian bersama Teman-teman yang lainnya ini maksimal Hanya bisa dengan 3 HP saja Pokoknya total 3 HP Satu akun utama yang untuk melakukan pembelian Dan 2 HP yang lainnya itu nanti bakal otomatis masuk pembeliannya Dan tinggal masukkan saja email dan passwordnya Maka nanti paket pembelian pun bakal masuk otomatis Dan teman-teman bisa membagi harga dengan teman yang lainnya Dengan 2 teman yang lainnya Supaya lebih hemat ya teman-teman Oke intinya seperti itu saja Dan semoga ini bisa bermanfaat infonya ya Dan jika pengen hanya share link ke HP kita sendiri Juga nggak apa-apa nih teman-teman Misal aku lagi males pakai HP yang satu Aku mau pakai HP yang satunya Nah itu tinggal check in saja atau masuk saja ya teman-teman Masukkan saja emailnya Oke teman-teman itulah dia caranya Dan jika ada teman-teman yang nggak paham Silahkan tulis saja di kolom komentar ya Nanti kubalas Oke teman-teman dan sampai disini dulu Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow tiktokku At putri.isti Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya